Halo-halo para pencari fakta. Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi. Harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi resmi naik Sabtu 3 September 2022 lalu. Presiden Jokowi mengaku dirinya telah mengambil sebuah keputusan yang sulit untuk melakukan penyesuaian dengan menaikan harga BBM. Namun mau tidak mau hal tersebut menjadi pilihan terakhir yang ia ambil. Berbicara soal harga BBM, tentu saja setiap negara memiliki harga yang berbeda-beda. Mulai negara yang paling mahal harga BBM-nya hingga negara yang paling murah. Namun di video kali ini kita akan khusus ngebahas soal negara dengan harga BBM paling murah. Penasaran? Let's check it out! Negara dengan harga BBM termurah adalah Venezuela. Diketahui hingga akhir Agustus lalu, harga bensinnya hanya Rp330 per liternya. Walaupun sebenarnya harga tersebut sudah naik dari sebelumnya yang harga Rp260 per liternya. Dududu, mahalan segelas air mineral ya ini. Harga BBM murah yang terjadi di Venezuela, tentu saja ada beberapa faktor yang menyertainya. Yang pertama adalah karena Venezuela merupakan negara dengan produksi minyak terbesar ke-12 di dunia. Dengan rata-rata produksi minyaknya tercatat mencapai 2,36 juta barrel per hari atau BPH. Dimana satu peringkat di bawah negara Meksiko yang rata-rata produksinya mencapai hingga 2,48 juta BPH. Selain itu, konsumsi atau pemakaian minyak di negara yang terkenal dengan berkumpulnya wanita cantik ini hanya mencapai 289 barang perharinya. Dan juga dihitung berarti hanya 12 persen dari produksi. Dan alasan ketiga, mengapa Venezuela memiliki harga BBM yang murah? Sebab pemerintah di negara tersebut memberikan subsidi untuk harga minyaknya agar bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Berikutnya adalah Libya, negara yang berada di wilayah mahrib Afrika Utara ini. Memiliki harga BBM hanya 0,03 USD per liternya. Atau jika dikonversi ke rupiah hanya bernilai 446 rupiah. Seperti kata Indra Keynes. Wow, murah banget! Alasan dibalik murahnya harga BBM di negara mayoritas memeluk agama Islam ini. Nyatanya tidak jauh beda dengan Venezuela. Menurut Statistik Energy Information Administration atau EIA Amerika Serikat, bahwa jadangan minyak yang dimiliki Libya mencapai 3 persen dari jadangan minyak global dan 39 persen dari jadangan minyak benua Afrika. Negara ini memproduksi minyak sebanyak 516 ribu BPH, di mana tingkat konsumsinya rata-rata hanya sekitar 200 ribu barel perharinya. Nah, artinya neraca minyak Libya sendiri masihlah sangat surplus. Tak hanya itu saja. Dari sisi anggaran, pemerintahnya pun juga menggelontorkan anggaran untuk subsidi dengan porsi yang besar di dalam APBN-nya. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut memang sudah lama dilakukan. Sejak era pemerintahan Muammar Haddafi, Walaupun terkenal dengan kediktatorannya, namun pemimpin negara ini nyatanya sangat pro-rakyat. Di mana selain BBM yang murah, dirinya pun menggratiskan listrik, serta pendidikan bagi masyarakatnya. Keran, oi! Selanjutnya kita ke negara dengan harga BBM termurah yang berada di benua Asia, yaitu Iran. Di negara ini hanya mematok harga minyaknya sebesar 0,053 USD per liternya, atau setara dengan 789 rupiah. Mendengar dari namanya saja, tentu saja masyarakat sudah tidak merasa heran lagi. Sebab salah satu alasan di mana negara ini rawan dengan konflik karena minyak bumi mereka. Selain Arab Saudi yang terkenal kaya akan minyak buminya di wilayah timur tengah, Iran pun termasuk salah satu di antaranya. Dari data World Do Matters yang didapatkan, produksi minyak Iran perharinya mencapai 4,38 juta barel dan menduduki urutan ke-7 penghasil minyak terbesar di dunia. Selain itu, Iran juga termasuk dalam negara yang mencatatkan surplus neraca minyak sebab konsumsi hariannya hanya berada pada kisaran 1,7 hingga 1,8 juta barel per hari. Yang itu artinya penggunaannya tidak mencapai 50% dari produksi minyak hariannya. Bukan hanya itu saja, subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya dilakukan agar masyarakat tetap merasakan BBM yang murah. Posisi keempat adalah Algeria. Negara dengan wilayah terbesar di benua Afrika ini memiliki harga bensin sebesar 4.873 rupiah per liternya. Tak bisa dipungkiri memang, sebab Afrika juga dikenal sebagai salah satu benua dengan penghasil minyak bumi terbesar. Dalam urutan penghasil minyak terbesar di dunia, Algeria atau Al-Jasair masuk dalam urutan ke-17, di mana produksi minyak perharinya adalah 1,69 juta barel. Sama seperti negara yang sebelum-sebelumnya, subsidi pemerintahnya pun banyak diberikan kepada masyarakat agar merasakan BBM yang murah. Dan yang terakhir, kita kembali ke benua Asia, yaitu Kuwait. Negara yang terletak di wilayah Asia Barat, khususnya di kawasan timur tengah ini, mendiduki posisi ke-10 negara penghasil minyak terbesar di dunia dengan produksi minyaknya sebesar 2,99 juta barel perharinya. Sebagai salah satu produsen minyak terbesar, negara Kuwait menjadi salah satu negara dengan harga BBM termurah di dunia. dengan nominal 5.071 rupiah per liternya. Menyusul urutan ke-6 dengan harga 5.553 rupiah per liternya. Lalu urutan ke-7 ada Turmenistan dengan 6.373 rupiah per liternya. Kedelapan yaitu Kazakhstan dengan 6.559 rupiah per liternya. Kemudian Nigeria yang menempati urutan ke-9 dengan harga 6.699 rupiah per liternya. Dan yang ke-10 adalah negara tetangga kita, Malaysia di angka 6.796 rupiah per liternya. Oh iya, for your information aja nih besti, kali aja ada yang penasaran dengan peringkat keberapa sih Indonesia sebagai penghasil minyak bumi di dunia. Ternyata negara tercinta kita ini menduduki posisi ke-22 dengan produksi minyak sebanyak 946.000 baral perharinya. Hmm, ternyata masuk dalam 50 besar ya guys. Nah itulah dia beberapa negara dengan harga BBM termurah di dunia. Ternyata terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan sehingga harga BBM-nya bisa sangat murah. Gimana nih menurut kamu guys?